Untuk mengerjakan soal ini, maka kita akan menggunakan tabel yang di atas ini sebagai rujukan dan acuan kita untuk mengisi tabel yang ada di bawah. Nah, untuk yang pertama, untuk negasi P, ini nilai kebenarannya adalah berbanding terbalik dengan nilai kebenaran dari P. Maka saya tuliskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk negasi P atau Ki, disini kita lihat ekspresi atau itu akan bernilai salah hanya ketika kedua pernyataan ini sama-sama bernilai salah. Maka disini kita lihat, yang bernilai salah disini hanya bagian sini, selebihnya bernilai benar. Nah, selanjutnya untuk negasi P maka Ki, ini akan bernilai salah hanya ketika negasi P itu benar dan pernyataan Ki itu salah. Maka disini yang bernilai salah hanyalah pada bagian sini, sedangkan yang lainnya itu bernilai benar. Nah, dan yang terakhir ekspresi biimplikasi antara pernyataan yang ini dan pernyataan yang ini. Yang dimana untuk biimplikasi itu akan bernilai benar jika nilai kebenaran dari kedua pernyataan itu sama. Sehingga disini kita lihat, yang berbeda maka bernilai salah, sedangkan yang lainnya itu bernilai benar. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!